Halo guys kembali lagi di channel saya, nah pada kesempatan kali ini channel saya akan memberikan info-info yang unik dan menarik lagi sebelum lanjut ke videonya selamat datang di channel saya channel daftar putar dan jangan lupa klik tombol subscribe like and comment ya guys pada kesempatan kali ini channel saya akan membahas tentang fakta unik seputar negara Malaysia guys nah jadi kita langsung aja ke pembahasannya pertama, mayoritas penduduk beragama Islam Indonesia dan Malaysia walaian dasarnya tidak jauh beda sama halnya dengan negara tetangga Indonesia dan Brunei Darussalam penduduk Malaysia juga mayoritas beragama Islam tak heran jika kita akan menemukan banyak masjid besar di Islam tak heran jika kita akan menemukan banyak masjid besar di Malaysia sekitar 60% bangsa Malaysia sebutan untuk penduduk Malaysia yang beragama Islam dari 28 juta bangsa Malaysia sekitar 17 juta diantara mereka yang menganut agama Islam sedangkan sisanya bangsa Malaysia beragama Kristen, Buddha, Hindu, Cina, tradisi hingga agama yang lainnya dua, kesultanan tertua di dunia Malaysia terdiri dari sembilan kesultanan atau diperintah oleh sultan setiap empat negara bagiannya diperintah oleh yang dipertua negeri atau istilah di Indonesia adalah seorang gubernur kesembilan kesultanan Malaysia antara lain adalah Johor, Kedah, Selanggor, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, dan Terengganu apapun kesultanan Kedah adalah kesultanan awal di semenanjung Malaya yang juga merupakan kesultanan tertua di dunia kesultanan Kedah ini berdiri sekitar tahun 1136 dan berkaitan dengan dinasti Hindu namun tak lama kemudian kesultanan Kedah yang awalnya masih berbau Hindu hingga menjadi kesultanan Islam tiga, memiliki gua bawah tanah terbesar di dunia nah untuk tempat liburan Malaysia memiliki teman nasional gunung mulu atau gunung mulu nasional park yang wajib dikunjungi area ini terletak di negara Malaysia yang berbatasan dengan Indonesia yakni di pulau Kalimantan atau lebih tepatnya terletak di gunung mulu nasional park di taman nasional gunung mulu ini terdapat gua bawah tanah yang sangat besar adalah Sarawak, Kember, gua bawah tanah di Malaysia merupakan gua terbesar di dunia besarnya gua ini diperkirakan mampu menampung sekitar 40 pesawat Boeing 747 ditambah lagi dengan luas hutan hujan yang menarik perhatian para wisatawan 4. Hukum cambuk sementara untuk bidang hukum Malaysia terkenal dengan hukuman cambuk cambuk dengan menggunakan rotan atau cambuk rotan adalah hukuman utama dalam undang-undang di Malaysia dan jumlah cambukan terbanyak adalah sebanyak 24 kali menakutkan kan di negara tersebut kendati Malaysia memperlakukan cambuk rotan sebagai hukuman utama mereka namun hukuman cambuk ini terkecuali bagi wanita dan anak-anak ya hukuman cambuk rotan ini pun juga diberlakukan bagi orang Indonesia yang berada di sana jadi jika ada orang Indonesia yang ke sana terus melanggar peraturan di Malaysia mereka juga akan sama dan diperlakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang sudah dibuat di Malaysia tersebut dan sering pula kita dengar TKI yang dihukum cambuk di Malaysia sehingga menuai protes dari warga kita jadi banyak banget warga Indonesia yang gak terima TKI yang dikerjakan di Malaysia itu dihukum padahal sebenarnya itu emang udah kewajiban kita untuk menatih peraturan di sana karena kita ini beda negara kita tidak berbiasa dengan peraturan-peraturan di negara kita kita terapkan di negara orang lain guys maka jadi hati-hati ya guys kalau jika berkunjung ke Malaysia ataupun negara-negara lainnya karena jika kita berkunjung ke negara-negara lain kita juga harus mematuhi peraturan negara sana tidak boleh mengikuti peraturan negara kita sendiri 5. Memiliki Menara Kembar Tertinggi di Dunia Petronas adalah menara setinggi 88 lantai atau 400 meter lebih yang pernah menjadi gedung tertinggi di dunia tahun 1998 sampai 2004 saat ini Petronas memang dikalahkan menara tunggal dari negara lain namun belum ada menara kembar di dunia yang menyanyi ketinggiannya jadi disini tuh pernah ada nominal gedung tertinggi dunia ya guys dia malah itu pernah dinobatkan karena gedung kembarnya itu Petronas pada tahun 1998 sampai 2004 namun sekarang udah mungkin sudah dikalahkan oleh Burj Khalifa menara tunggal yang sangat tinggi banget itu guys yang berada di kota Dubai nah jadi mungkin itu saja video terbaru dari channel saya ini adalah 5 fakta unik supporter Malaysia jika ada yang ingin komen atau saran tentang video apa silahkan komen dan jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum dan nyalain tombol loncengnya ya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya guys oke jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih telah menonton channel Wondery ya see you next time bye bye terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan jika kalian suka video ini angkat jempol kalian and see you terima kasih telah menonton video ini terima kasih telah menonton video ini terima kasih telah menonton video ini